di era tahun 1990-an seorang keeper asal Indonesia jembolan PSSI Primavera saat itu berhasil menjajaki level elit Eropa Keeper yang dimaksud adalah Kurnia Sandi Sejarah mencatatkan Kurnia Sandi sebagai keeper Asia pertama yang terdaftar dalam sekuat klub peserta kompetisi level elit Eropa Dia mengembang peran sebagai keeper ketiga salah satu klub seri A Italia di era 1990-an yaitu Sampdoria Kurnia Sandi menjadi pilihan ketiga setelah Fabrizio Ferron dan Matteo Sereni pada edisi 1996-1997 Dia disana mengenakan nomor punggung 26 Pada waktu itu, Sampdoria yang notabene-nya adalah salah satu klub elit di kompetisi seri A Sampdoria juga adalah kampiun seri A pada tahun 1990-1991 Ketika direkrut oleh Sampdoria, Kurnia Sandi baru berusia 21 tahun Dia juga dikelilingi pemain-pemain berkelas sekali bersini Semiha Lovic Juan Ferron, Roberto Mancini, serta pelatihnya adalah Sivan Goran Eriksen Sepengat awan saya, waktu itu saya adalah keeper Asia pertama yang direkrut klub seri A Italia Era 1990-an, kan Asia belum dilirik sebagai penghasil pesepak bola berkualitas Sebuah kebanggaan tersendiri buat saya Ujar Kurnia Sandi kepada redaksi Indospot Namun sayangnya, Kurnia Sandi tidak pernah diberi kesempatan mencicipi atmosfer seri A Italia Meski sempat disiapkan untuk masuk line-up pada pekan ke-20 Seri A Italia 1996-1997 Kontra AS Roma Yaitu pada tanggal 16 Februari 1996 silam Dikarenakan urusan dokumen International Transfer Certificate Atau ITC Yang belum meres Dia pun kebingungan Karena sering sekali terbentur pengurusan ITC Akibat buruknya komunikasi antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Italia Atau FIGC saat itu Meski begitu Nama Kurnia Sandi tetap terukir sebagai keeper Asia pertama yang memperkuat klub peserta kompetisi level elit Eropa Nah itu dia video tentang kisah keeper asal Indonesia yang pernah berkarir di kompetisi Eropa Bersama klub seri A Italia yaitu Sampdoria Keeper asal Indonesia yang dimaksud adalah Kurnia Sandi Dia juga tercatat sebagai keeper satu-satunya dari Asia Pada era 1990-an yang berkarir di kompetisi elit Eropa Namun sayang Kurnia Sandi tidak pernah sekalipun melakoni pertandingan di sana Dikarenakan terhalang oleh ITC Atau International Transfer Certificate Yang belum beres Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel Ocehan Bola ini Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia sepak bola Dan juga agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya Salam Bobbers Serta nyalakan lonceng notifikasinya yang menarik lainnya seputar dunia sepak bola Serta nyalakan lonceng notifikasi yang menarik lainnya seputar dunia sepak bola